Shalom, 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 selamat pagi semuanya Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Pagi hari ini saya menjumpai Anda di manapun Anda berada Di rumahmu, di kamarmu, dalam perjalananmu Wherever you are, I meet you again in this wonderful place Beautiful island, ya in Lombok, saya ada di Lombok Saya mau menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini Supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan yang luar biasa Nah pagi hari ini, karena saya ada di wilayah timur Indonesia Ada satu firman yang saya harus bagikan buat Anda Khususnya, this message especially for Indonesia Pesan ini khusus buat Indonesia Dan tentunya buat kita yang sedang masuk dalam rancangannya Dimana orang-orang yang memiliki nama Tuhan Saya ada dua atau tiga ayat saya mau bagi buat pagi hari ini Namun sebelum kita bagikan firman Tuhan Mari sepakat dengan saya, mari datang kepada dia Mari katakan terima kasih Bapak buat pagi hari ini Engkau sudah berikan kami hari yang baru, hari yang dasyat Kami rindu untuk firmanmu, diberitakan kepada kami Permuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi Seperti di sorga Tuhan kami rindu setiap firman yang kami terima Itu menjadi kenyataan dalam hidup kami Sebab firman Tuhan, ya dan amin Firman Tuhan adalah kebenaran Kami tangkap firmanmu hari ini lagi Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Uji Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat satu ayat yang terambil dari Maliaki Pasal yang pertama Ayat 11 Maliaki Pasal yang pertama ayat 11 dikatakan begini Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Namaku besar diantara bangsa-bangsa Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku Dan juga korban sejen yang tahir Sebab namaku besar diantara bangsa-bangsa Firman Tuhan semesta alam Pagi hari ini Tuhan suruh saya berbicara tentang The name, namanya, nama Tuhan Nama Tuhan yang ada hari-hari ini akan dipermuliakan Dari tempat mataharinya terbit sampai terbenamnya Nama Tuhan akan dipermuliakan Perlu Anda ketahui yang saya bagikan setiap waktu bahwa Kita hidup di hari-hari terakhir Dimana hari-hari terakhir roh kudus berbicara kepada saya Nama Tuhan akan semakin kuat diharumkan Tidak bisa dipermainkan Nama Tuhan akan dipermuliakan dari timur sampai ke barat Dan akan terjadi revival yang besar Akan terjadi pertobatan yang besar Bahkan orang akan mengetahui pencipta langit dan bumi ini Namanya Tuhan atau yang kita kenal Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Kemudian ada ayat yang lain juga berkata begini Dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 Saya mau kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 Dikatakan Semua orang yang disebutkan dengan namaku Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku Yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan Jadi ketika nama Tuhan akan dipermuliakan di hari-hari ini Maka setiap orang yang ada namanya Dari manakah kita tahu bahwa kita ada namanya Ketika kita percaya kepada dia Ketika kita menerima penebusannya Maka ketahui lah bahwa kita adalah orang-orang Yang Tuhan katakan menerima kebenaran ini Bahwa ada Tuhan pencipta langit dan bumi Yang menebus manusia dari ikatan dari kuasa dosa Nah Alkitab kan berkata dia datang kepada milik kepunyaannya Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada milik kepunyaannya Ada yang menebus mereka Dari belenggu dosa Karena kita harus tahu ketika dosa masuk Ketika Adam dan Hawa membuka celah dosa untuk masuk Maka dari keturunan kepada keturunan Manusia itu diikat oleh permainan kuasa kegelapan Diikat oleh dosa Sehingga dosa itu menjadi kutuk Dari turunan ke turunan Dan turunan ke turunan Sehingga tujuan daripada dosa menghancurkan kehidupan manusia Sampai hari ini kita lihat banyak manusia yang terikat oleh dosa Terjerat oleh permainan dosa Tapi aku mau umumkan Aku mau deklarasikan dari tempat ini Bahwa kita ada di hari-hari terakhir Dimana namanya akan dipermuliakan Berarti apa? Setiap belenggu Setiap belenggu yang dikenakan oleh orang-orang percaya Itu akan dihancurkan Dan kita akan mengalami kelepasan yang luar biasa Sebab nama Tuhan Setiap kali nama Tuhan diserukan Maka akan ada penebusan dinyatakan Setiap kali ada nama Tuhan disebutkan Maka ada kemenangan Setiap kali ada nama Tuhan diserukan Maka adakan terjadi kelepasan Dan hari-hari ini Alam semesta pun Sedang menantikan Namanya itu dipermuliakan Nah buat kita yang ada di Indonesia Ada special verse Ada ayat yang khusus Yang saya mau bagi buat anda Yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke 24 Ayat 15 Praise the Lord Yesaya 24 Ayat 15 Berkata begini Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur Nama Tuhan Nama Tuhan Ala Israel Di tanah-tanah pesisir laut Di tanah-tanah pesisir laut Nah ini berbicara tentang bangsa kita Indonesia Ada slide yang saya mau beritahu buat anda Kalau anda bisa lihat ini Ini dia Yesaya 24 Ayat 15 Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri timur Nama Tuhan Ala Israel Di tanah-tanah pesisir laut Dan Tuhan katakan Hari-hari ini Kalau saya berdiri Di pinggir pantai Ini juga berbicara tentang pesisir laut Maka roh kudus berkata begini Di negeri-negeri pesisir laut Nama Tuhan akan dipermuliakan Indonesia terdiri dari 17 ribuan pulau Berbicara tentang pesisir laut Maka Indonesia adalah negeri Negara Yang pesisir lautnya terbesar di seluruh dunia Dan nama Tuhan akan dipermuliakan di negeri ini Aku mau umumkan Aku mau deklarasikan Tuhan akan mempermuliakan namanya di negeri ini Mulai dari kalender Ibrani 5779 dari sekarang Dan seterusnya Namanya akan dipermuliakan Bahkan minggu-minggu ini kita akan memasuki masa Paskah Dimana masa Paskah Berbicara tentang pada busan yang luar biasa Dan saat yang bersamaan Saat yang bersamaan Di masa Paskah Pemilihan umum Pemilu Presiden Itu akan dijalankan Dan kita akan lihat Apa yang firman Tuhan katakan Bahwa nama Tuhan Akan dipermuliakan lagi Di negeri Indonesia Dan orang yang Tuhan sudah tetapkan Untuk menjadi pemimpin bangsa ini Inilah yang akan kembali Mempermuliakan namanya Kita akan melihat ciri-cirinya Orang yang Tuhan pilih Untuk mempermuliakan namanya Itu orang yang Tuhan katakan Akan membangun negeri ini Yang memperbaiki dasar negeri ini Membawa restorasi Dalam segala aspek Itulah tandanya Nama Tuhan akan dipermuliakan Karena itu bersuka citalah Anda Mari masuk terus Dalam kebenaran firman Tuhan Dan lihatlah Tuhan akan menyatakan dirinya Kalau Anda mengalami masalah pergumulan Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab nama Tuhan Ada atasmu Atasmu Atas keluarga kita Bahkan di atas negeri kita Yang tercinta ini Nama Tuhan Akan dipermuliakan Lihat apa yang akan terjadi Di hari-hari yang kedatang Dalam fase pemilihan Pemilihan umum yang berikutnya ini Kembali nama Tuhan Akan semakin kuat dipermuliakan Dan orang-orang harus menghormati Siapakah Tuhan Pencipta langit dan bumi Yang kita kenal Di dalam nama Tuhan Yang adalah Yesus Kristus itu Terpujilah Tuhan Diberkatilah hidupmu Diberkatilah hai negeri-negeri pesisir Diberkatilah hai Indonesia Diberkatilah Dari timur sampai ke barat Sebab nama Tuhan Akan dinyatakan Di negeri pesisir laut Dan orang akan tahu Pencipta langit dan bumi Dialah yang mengadakan penebusan Dialah yang menebus segala kesalahan Dan dialah yang memulihkan keadaan kita Dan akhirnya kita menjadi saksi Dari kebesarannya God bless you all Have a good day today Biar hari ini Adalah hari bersuka cita Declare the name of the Lord Deklarisikan nama Tuhan Atas hidupmu Maka lihatlah Pertolongan Tuhan Akan menjadi nyata Di dalam hidupmu Dalam usahamu Sebab namanya Harus dipermuliakan Harus menjadi bau yang harum Atas kehidupan orang-orang Yang Tuhan tebus Dan negeri ini Mari sama-sama katakan Saya mau ajak Anda berdoa Untuk negeri ini Tercinta Indonesia Supaya nama Tuhan Dipermuliakan di negeri ini Tuhan Yesus memberkati Have a good day today Kiranya kasih setiap Dari Tuhan Menyertai Anda Stay focused Stay blessed Stay rejoiced Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With his covenant Mari kita berdoa bersama-sama Kita katakan Bapak terima kasih Buat hari ini Pagi hari ini Tuhan aku bersama-sama Tuhan Berdoa sepakat Firmanmu berkata Dua tiga orang sepakat Berdoa meminta Apapun juga Oh maka aku akan Memberikannya kepada kami Hari ini kami bersepakat Aku berdiri di pantai Lombok ini Wilayah timur Aku minta Bapak Bersama-sama dengan kami Yang ada live streaming Glorify your name Permuliakanlah namamu Atas negeri Indonesia Dimana ketika namamu Ditinggikan Ada revival Ada kebangunan rohani Ada kesembuhan Ada pemulihan Tuhan bangsa ini Kuberikan Persembahkan kepadamu Permuliakanlah namamu Sehingga benar Setiap orang akan tahu Pencipta langit dan bumi Yang mengadakan perebusan Yang mengasihi Yang memulihkan Yesus Kristus namanya Dan aku berdoa Setiap kami Tuhan Yang menyaksikan live streaming Ketika mereka Melalui masalah Masa yang berat Ada namamu Atas kami Dan namamu Adalah jaminan Menara yang kuat Bagi orang-orang Yang memiliki namamu Terpujilah namamu Bahwa Shem Adonai Melekha Ulam Diberkatilah namamu Ya Bapak Pencipta langit dan bumi Yang menciptakan alam semesta Yang menciptakan negeri Indonesia Dan yang menciptakan kami Haleluya Kami bersyukur pada hari ini Amin Amin I love you I love you And I love you Praise the Lord Praise the Lord Sub indo by broth3rmax Terima kasih.